Halo, famas! Ketemu lagi di AgriStream TV. Nah, gue lagi jalan-jalan nih. Dan gue lagi di Pantai Carita, daerah Provinsi Banten. Gue pengen bikin video soal makan-makan. Kan belum ada tuh videonya makan-makan tapi yang berbau-bau seafood. Nah, nanti malam kita cari makanan sepanjang pantai ini. Makanan ikan-ikan ya, kita cobain rasanya gimana. Makanan ikan-ikan ya, kita cobain rasanya gimana. Ya kan, apa aja menunya di program AgriKuliner. Saksikan terus AgriStream TV. Ini dia sunsetnya. Halo, famas! Nah, ini gue bawa kru Inti ya. Nih, Bro Savi sama Bro Ferry. Oke, ya kan? Hari ini kita mau AgriKuliner. Nanti kita cari makan-makan seafood, bro. Ya kan? Saksikan terus AgriStream TV. Halo, famas! Sesuai janji gue, tadi kan gue malam ini nih pengen dinner coy. Yaitu makan seafood. Nah, di sini ada yang recommended. Nah, ini sih dari teman-teman. Dan ini namanya Rumah Makan Jembatan Pematang di daerah Jalan Raya Carita Labuan. Kampung Pematang Carita Banten. Namanya Rumah Makan Jembatan Pematang. Pinggir Jalan. Dan itu rame. Mulai dari siang sore itu rame. Untuk makan siang juga ada juga. Dan ini kebetulan kita makan malam. Nah, ini gue lihat ini menunya banyak ya. Tapi semuanya mayoritas seafood ya kan? Seafood. Ada ayam bakar, ada ayam goreng standar. Bakakak. Nah, ini seafoodnya mulai dari ikan kue, kakap, kerapu, bawal, baronang, sumi, udang. Semua yang ada yang saus padang, saus tiram. Kemudian asam manis. Kemudian ada juga sayuran, cah kangkung, dan minumannya. Nah, gue pengen nyoba. Apa ini bro? Badan. Kita makan ikan kue ya. Ikan kue. Ikan kue bakar. Ya kan? Terus cumi bakar. Katanya di sini favoritnya cumi bakar juga. Dan cumi goreng tepung. Nah, nanti... Oh, mungkin gue juga mau karedo kayak satu. Cakep ya? Karedo satu. Nah, nanti kita panggil. Mas? Oke. Nah, ini coba lihat ya. Settingannya juga cakep. Lesehan, ada lesehan, ada... Apa namanya yang kursi. Kebetulan kita lagi milih yang di kursi. Sudah. Ini mau pesen nih. Eee... Ikan apa namanya? Kue. Kue itu yang gede ya? Nah, terus dibakar ya. Ini cumi bakar. Yang mau dipakai. Oke. Terus... Apa tadi tuh? Cuma kurang gak salah satu kursi. Mana lagi tuh? Karedo. Ya kan? Ya ini... Ini saya nulisnya gimana. Ini saya... Oh, nasi terus ya. Ya bukain nasi. Terus? Satu baku. Ya boleh. Buat berapa orang? Bertiga. Ini... Apa namanya? Es lementi satu. Eee... Lementi hangat satu. Oh iya. Sama eh. Tawar. Gitu ya? Iya. Atas nama siapa? Atas nama Pandu. Mas ya. Ya. Terus ini... Mas boleh tanya gak? Ini bukanya dari pagi atau siang aja? Dari pagi. Jam 8. Jam 8. Jadi untuk makan siang pagi juga bisa ya? Kalau tutupnya jam berapa? Jam 8. Jam 8. Jam 10 gitu ya? Cool ya? Sorry. Ini nama daerahnya emang Kabung Pematang? Iya. Kabung Pematang. Oke. Sip ya? Nah itu. Jadi ini ternyata dari pagi. Ya kan? Jadi tuh liat tuh. Pasti liat. Rame tuh. Lihat tuh. Lu berdiri aja. Oh. Tuh. Iya kan? Lihat ke bawah. Ke bawah cuy. Bawah. Settingannya lumayan. Settingannya... Ada lesehan. Ke bawah ada kolamnya di tengah. Tuh. Ke sana tuh. 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 Ya kan? Kasih kan? Oke. Jadi. Bener-bener pinggir jalan di... Mana itu? Carita ya? Masuk daerahnya masih jalan raya Carita. Dan ini recommended. Nah untuk rasanya. Nah itu yang nanti gue akan cerita ya. Gimana rasanya? Oke ya. Kita tunggu. Makanannya. Halo. Nah gue pengen liat. Cara bakarnya gimana. Yuk liat yuk. Bang mau liat-liat. Nah. Ini kanapan aja Kang. Kakak gue udang ya. Dapet gak lo? Gambarnya. Petayanya dibakar coy. Wah asapnya. Dikasih bumbu ya Kang. Pertanyaannya nore banget ya. Nah ini bumbunya nih. Asik banget. Gua sabar ya. Gua rasanya. Gua rasanya tuh ya. Campur-campur ya tuh ya. Kecap, pedate. Ini menggugah selera cuy. Ngebul banget. Ya kan? Natap. Tuh. Ini yang baru tuh. Itu ikan kue ya Bang. Ya. Ikan kue cuy. Hai jadinya senang kita udah tak lama biasanya ini 10 menit 15 menit uwa Hai arengnya ya sampai sepuluh ada blower coi Oh biar cepet Halo 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 Famers nah ini gua sudah ada menunya yang tadi gue pesen yaitu ikan kue bakar ini ini cumi bakar ya bumi bakar dan ini cumi tepung ini lalapannya dan ini karedok ya ini sambal ini sambal campur-campur ini sambal hijau dan gua pengen nyobain sampai dulu ya ini udah nasinya udah taruh sambal sedikit hari kita buktikan seberapa ikan kue dulu ya uh ini dalemannya kayaknya masih panas masih panas sebut banget ini beres ya gue coba ya Bismillahirrahmanirrahim pedesnya tuh ngejelek top ya kan tapi bahasa gue aman kan aman yang aku ngomong-ngomong-ngomong sambalnya oke ini enggak bau angis banget apa namanya tuh kayaknya ini bumbunya lebih banyak kecapnya lebih banyak kecapnya dan enaknya ikan kue ini dia durinya sedikit gitu jadi pantesan nih lumayan rame jadi secara rasa asik mantap gue akan nyoba sumi ya sumi goreng tepung empuk rennyah empuk dan tidak bau angis gue mau menambah kalau yang ini biarin bro peri yang nyobain ayo bro testimoni bro sosok sosok gue liat tuh bibir nih kumisnya jangan nyobain apa kayak gimana ya gimana ya gimana ya rasanya keras enggak keras tulangnya bro memang gak ada tulangnya eh suaranya masuk ya tuh jadi keteng nggak apa-apa jadi gimana tuh rasanya bro Cuminya itu gak ada tulangnya, yang pasti udah gak ada tulangnya, enak Ya pokoknya ini enak recommended, apalagi kalau dibayarin bro Tauan tukang nyari makan keretongan ya kan Jadi gini ya, ini seafood sangat recommended untuk di wilayah Carita Makannya rame, tadi kan dulu lihat tuh beberapa pengunjung ya kan Nah untuk harga nanti setelah makan kita cek apakah ini worth it Nah ini kamas, tim sapu bersih, nah ini kan Dan waktu sesingkat-singkatnya tuh lihat, itu ke dalam api Ini yang belum review tuh, ini cuy, karetoknya gimana rasanya cuy? Enak, kayak sayur Pedisnya, air yang mati Pedisnya, mantep Sampai ketengetan Jadi ini ada 2 sambal ya, 2 jenis sambal ya Sambal hijau Sama sambal kecap Ini ikan kuenya masih tinggal 20% lah ya Waktu 5 menit ya ini kita lihat Wow, lihat tuh Ini bro, kembal Kembal Gak ke asinan gak apa ya Pas ya Ya kan ada kadang bumbunya Tapi ini pas Karena manisan bedanya Biasanya kecapnya kemanisan Pas ya Jadi, terakhir ini hidunya banyak gitu Malam aja Sekarang jam Akhir jam Bidang ini Padahal pandemi ya Padahal pandemi Tapi ini adalah rasa toki Oke Oke cuy Pake dok Jangan Jangan Dijajanin Kayaknya Tuntas Gua lihat nih Kisahnya Ini Yang makan kucing garong apa Orang ini Oke Jadi Gua mau closing nih Intinya Rasa Masuk Standar ya Tempat Oke Luas Enak Luas Parkir Oke Di seberangnya ada parkiran Karena di seberang-seberangnya ada parkiran Oke Jadi Kalo lu bawa rombongan Gak masalah Di sini Nah terakhir yang tadi gua bilang Harga nah ini Kita makan bertiga Menu kita tadi Cumi dari ikan yang besar itu satu kilo Di sini tuh satu kilo Totalnya itu Rp233.000 Untuk bertiga Dengan rincian nih Bisa gua ini nih Ikan kuenya Satu kilo itu dihitung Rp120.000 Cuminya dihitung Rp25.000 Per porsi Rp25.000 Masih masuk Rp10.000 Kemudian yang lain Nasi dan lain Jadi ini untuk ukuran makan apa Seafood ya Ini masuk kelas menengah ke bawah lah ya Ya Kelas menengah Jadi Dengan rasa yang menurut gua sih Wah Untuk ukuran level ini Wah Jadi Jadi Recommended Untuk bawa family Keluarga Teman kerja Ya kan Nah Jadi Kalau lo main cerita Cari tempat makan Yaudah di Restoran Tempatan 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 Oh iya Terus ini gua juga ada pesan nih Jadi ini Bukan sekedar kuliner makan ikan Tapi ini ayo kita tingkatkan nih Buat semua Tempatan Dan viewers Di address tim tv itu Makan ikan Ya kan Makan itu Proteinnya Tinggi Ya kan Terus apa namanya bisa Kesehatan kita juga Vitalitas kita juga Bisa terjaga Wah Vitalitas coy Eh gua tau aja Terutama yang makan cumi banyak-banyak gua harus tau Pokoknya laki-laki tau lah Jadi gitu ya Jadi Tingkatkan konsumsi makan ikan kita Supaya Melayan dan pembudidaya kita tuh Ikut maju Kitanya sehat Pembudidaya kita juga maju Kan asik Oke Sampai ketemu di program Agri Kuliner Di AgriStream TV Just click and watch Sampai ketemu di program 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 Sampai ketemu di program